Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera bagi kita semua Saya terus berdoa agar saudara-saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Mari kita menutup mata, kita berdoa sebelum memulai rendungan ini Ya Aba, Ya Bapak, satu-satunya Allah yang hidup yang kami sembah Terima kasih untuk penyertaan dan perlindunganmu kepada kami sepanjang hari ini Kami datang saat ini kehadapanmu, merendahkan diri dan kami mencari wajahmu Biarlah kiranya engkau berbicara lewat rendungan saat ini Dan mengurapi kami dengan urapan yang baru untuk kami menjalani kehidupan ini dengan baik Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Renungan kali ini berjudul Yesus diolok-olok Ayat firman Tuhan diambil dari Markus 15 ayat 16 sampai 20a Demikian tertulis Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana yaitu gedung pengadilan dan memanggil seluruh pasukan berkumpul Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah makota duri dan menaruhnya di atas kepalanya Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya Katanya Salam Hai Raja Orang Yahudi Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya Sesudah mengolok-ngolokkan dia Mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya Setelah Pilatus menyesah Yesus dan menyerahkan dia untuk disalib Maka kesempatan itu digunakan oleh tentara Romawi untuk menghina dan mengolok Yesus Namun demikian, Yesus tidak melakukan perlawanan atau membela diri Melainkan dia siap menerima semua perlakuan yang sangat tidak manusiawi itu dengan tabah Bagaimana situasi ketika Yesus diolok-olok atau dipermainkan oleh tentara Romawi? Kita akan melihat reaksi Yesus ketika diolok-olok dan bagaimana dia harus bersikap terhadap para pengolok itu Yakni, pertama, serdadu Romawi mengolok-olok Yesus Pada ayat 16, kesempatan yang digunakan oleh tentara Romawi untuk mengolok-olok Yesus Merupakan sebuah tindakan sementara sebelum dia dibawa untuk dieksekusi Seluruh pasukan berkumpul untuk mempermainkan Yesus Dan melontarkan berbagai perkataan yang menghina dan mencelah Yesus Proses ini harus dilewati oleh Yesus untuk menerima penghinaan dan penyiksaan fisik Supaya kita yang telah percaya kepadanya dapat memahami betapa luar biasanya dia menanggung semua dosa kelemahan Kehinaan, ketidakberdayaan, dan keterbatasan kita Yang kedua, jubah ungu dan mahkota duri dikenakan pada Yesus Dalam ayat 17-18, Yesus dipermainkan dan dianggap sebagai raja Karena itu dikenakan jubah ungu dan mahkota duri sebagai sebuah penghinaan terhadapnya Namun tanpa disadari oleh tentara-tentara Romawi Bahwa sebenarnya Yesus adalah raja di atas segala raja yang hadir di bumi sejak penjelmaannya menjadi manusia Kerajaan Romawi telah tiada Namun saat ini banyak orang menyembah dan mengagungkan Yesus Raja yang memerintah hidup manusia Yang ketiga, Yesus dipukul dan diludahi Tentara-tentara Romawi tidak hanya mengolok-olok tetapi memukul dan meludahi Yesus Setelah itu mereka berlutut dan pura-pura menyembahnya serta menukar kembali jubah ungu itu dengan pakaian Yesus sebelumnya Penghormatan yang mereka berikan hanyalah pura-pura dan penghinaan belaka Namun Yesus rela menjalani semua itu supaya kita melihat teladan penderitaan Di mana dia telah menanggung semua penghinaan dan penderitaan Supaya kita dimampukan menghadapi semua penderitaan hidup ini dengan melihat kepadanya Saudara-saudara terkasih Kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam merenungan hari ini adalah Yang pertama, Yesus diolok-olok dan disesah sebagai gambaran tentang betapa luar biasanya penderitaan Kristus karena dosa kita Yang kedua, Yesus adalah raja di atas segala raja yang terhina sementara namun akan memerintah sampai kekal Dan yang ketiga, penderitaan dan penghinaan ditanggung Yesus sehingga dia menjadi teladan penderitaan orang percaya Nah saudara yang terkasih, mari kita berdoa Betapa besarnya kasihmu ya Allah, sehingga engkau menerima penderitaan yang begitu berat Diolok-olok dan dihina padahal engkaulah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan Namun engkau rela menerima semua itu demi kami Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, kami mau beristirahat, lingkupilah kami dengan damai sejahteramu selama kami tidur Jagailah kami terhadap hal-hal yang jahat dan jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan Kami juga mau berdoa bagi Indonesia, berkatilah Indonesia Berikanlah rasa haus untuk mengenal engkau lebih dalam lagi bagi anak-anakmu di Indonesia Agar kebangunan rohani terjadi di mana-mana dan karunia-karunia rohani bisa dimanifestasikan Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin 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 Terima kasih telah menonton